Intro Surah hujan yang cukup tinggi sejak siang Membuat rumah masyarakat di Nagari Aiyadimin Kecamatan Lembah Gimanti, Kabupaten Solok Terendam banjir sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat Sabtu, tanggal 8 Januari tahun 2022 Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Solok Armen mengatakan Banjir tersebut terjadi karena meluapnya air sungai Batanghari Yang bertemu dengan sungai dari Aiyadimin Tinggi tanggul 4 meter, sedangkan tinggi air 5 meter Lebih tinggi dari tanggul, sehingga air sungai melimpah sampai ke rumah masyarakat Armen menambahkan, ada 3 jorong yang terdampak banjir di Nagari Aiyadimin tersebut Yaitu, Jorong Aiyadimin, Jorong Data, Jorong Batanghari Ada 21 rumah yang terendam banjir, 22 kepala keluarga kakak dan 88 warga Warga tidak ada yang mengungsi Dan menang rotan Dari layan Assalamualila Jorong Aiyadimin wider Er indo by broth3rmax Jorong Terima kasih.